Hai, ketemu lagi di Bicara Asmara Ada Hilbram Dunar menemani aku disini Ada Miun disini Pake hanteng gede hari ini Pake rambut poni, kamu tuh dari tadi gak ngementarin poni aku loh Kan dari dulu emang begitu selalu Kagak lah goblok Kagak lah Hilbram Ini tuh rambut baru loh Bagus banget tuh nyambung Astaga palsunya Ini kamu baru Kamu look great, amazing Amazing, wonderful Udah ya, cewek-cewek ya? Tau ya sekarang ya bagaimana cara menghadapi kepalsuan ini Palsu, parah Jir Yang gak palsu ngocol, ngobrolin cinta online Betul sekali Kita ketemu lagi kali ini Episode sebelumnya kita bahas putus Break up Sekarang How do you heal a broken heart? Gimana caranya sembuh setelah putus Menurut gue oke, sekarang gue ada sedikit Teori medis Jadi, kalo anak kecil itu Kalo luka itu Lukanya lebih cepet sembuh daripada orang dewasa Karena regenerasi selnya masih bagus Karena regenerasi sel masih bagus Tapi kalo udah bicara hati yang luka Orang dewasa jauh lebih cepet sembuhnya daripada anak muda Petaria sonata Bukan, itu adalah bu Hati yang luka Di antisesa Obimesa Jadi, menurut gue Ini adalah Ini sebenernya istilahnya Hilbram Tapi gue pake ya PhD Iya kan? PhD itu sebuah sindrom yang sembuhnya cepet Matah hati dewasa Matah hati dewasa Hahaha Tapi Itu sebenernya patahnya cuman gores-gores kecil Agak Bram Eh, gimana-gimana Kok tau-tauan kamu? Emang baru ngasain apa gimana sih? Enggak, aku kan mempelajari kamu Kok balikin ke gue? Yes PhD Patah hati dewasa Pertama Pertama Waktu masih muda Orang kalo jatuh cinta Itu head over heels Head over heels Yes Bahasa Indonesia apa tuh? Junkir balik Junkir balik Rasanya Junkir balik Junkir balik Pernah anak menunu gitu Dan sebenernya Kelakuannya itu juga Junkir balik Maksud? Iya Mencintainya abis-abisan Enggak ada orang Enggak ada orang Do anything for this person Gitu Karena masih remaja Makanya begitu jatuh Luka Parah Begitu udah dewasa Kemampuan bergerak kan juga agak kurang ya? Ruang gerak terbatas Ruang gerak terbatas Kemampuan bergerak berkurang Pamina juga udah turun Ya kan? Cakep tetep Belum tentu sih Pamina belum tentu Lo tersinggung Lo jangan tersinggung Lo ngasih tauan sih Kita lagi ngomongin dulu Kita lagi ngomongin Kalayak Gimana? Apakah anda semakin tua Stamina anda semakin turun? Kita lagi ngomongin apa sebenarnya Obat kuat? Orangga Oke Balik lagi ke patah hati Iya Jadi karena Manuvernya juga berkurang Manuver berkurang Jadi begitu jatuh Tapi skill biasanya makin jago sih Iya Memang Jadi jatuhnya juga udah tau Mau jatoh nih Jatoh yang benar Di dalam dunia atlet juga Kalau misalnya olahraga Iya Kalau kayak judo atau apa itu kan Kalau ini Lu harus tau posisi jatoh Lu harus tau Kenapa judo Gak misalnya lu Ada silat gitu Olahraga tradisional Prestasinya bagus Maksud gue juga Pembinanya siapa itu silatnya? Jadi ya dalam Dalam olahraga-olahraga kayak gitu juga kita gak boleh salah jatoh Betul, jangan sampai salah jatoh Nah Yang muda-muda ini belum tau cara jatoh yang benar Makanya lebih hancur Tapi sembuhnya cepet Tapi kalau cara jatoh yang benar itu emang seperti apa? Nah ini Ada beberapa tips yang bisa anda lakukan Kalau anda tau tiba-tiba kayaknya mau jatoh nih Ya Yang pertama Lemaskan badan Tunggu, tunggu, tunggu Ini maksudnya jatuh cinta atau patah hati? Patah hati Soalnya jatuhnya jatuh cinta juga kan bisa sakit Kalau gak ada yang nangkep ya Kalau gak nangkep ya Ya kan Jadi kita ngomonginnya dalam konteks Patah hati Ya udah tau mau patah hati ini Mau nyusruk nih Lemaskan badan Lemaskan badan supi ya Kalau dalam mata hati adalah lemesin perasaan Jangan Gimana nih? Ya udah lah Ini mau jatoh nih Oh gitu Gak boleh ngotot Gak boleh ngotot Gak boleh ngotot Jangan mau jatoh ngotot Gak maksudnya ngotot Makin jatoh makin parah Dutama mau jatoh malah mau ngotot Aku tuh cinta banget sama kamu gitu Gak bisa ya Jangan Karena tau dong Kan mau jatoh kan Kelihatan lah kalo udah dewasa tau lah Ini kayaknya udah makin jauh Dia udah gimana Gila gimana kan udah tau kan Pertimbangan-pertimbangan itu Lemesin Lemesin aja Bayi aja Bayi aja Begitu sudah jatoh Tau bagian-bagian mana yang sulit disembuhkan Seperti? Misalnya kalo orang jatoh kan melindungi kepala Kalo orang kecil gak tau Jodok-jodok aja Oh iya bener juga Begitu kita udah dewasa mau jatoh Lindungi kepala Lindungi kepala tuh maksudnya apa ya? Kita harus berpikir secara logika Bukan Gimana sih gue gak ngerti Tolong jangan terlalu Lindungi hatinya Jagalah hati tetap udah anime Itu lagu time song kita ya kan ya Di setiap episode ada ya Asli Lindungi hatinya Jangan Biarkan segampang itu rusaknya Lindungi hati Protect Protect the heart Bagaimana lu melindungi hati Jangan terlalu sering bertemu Pake perasaan Ingat lagi Hindari tempat-tempat yang lu suka datangin bareng Wah itu miun banget Miun itu pernah gak ke PS Selama bertahun-tahun Gara-gara dia biasa pacaran di Plaza Senayan Segitu Nah itu termasuk melindungi hati Terus abis itu ada masa-masanya ke PS terus kan? Iya Karena sudah semua hatinya Sudah semua hatinya Iya kan? Iya Nah gitu Ya lumayan lah Oke Terus apa lagi kira-kira Jadi lembesin sama lindungi bagian-bagian penting Itu kalo udah tau mau jatoh Tapi kan tidak semuanya bisa sesiap itu Kadang-kadang jatoh ya jatoh aja Rusak ya Sakit aja Nah bagaimana menyembuhkannya? Ternyata lu Hah? Kenapa jadi gue? Menyembuhkannya adalah Jadi gini Gue dulu tuh Gue punya tante Tante gue ini penyanyi binatang Dia itu punya prinsip Kan gue nanya kan Waktu itu anjing gue mati Terus udah gitu gak nanya sama dia yang patah hati banget gue Waktu itu gue masih SMP Terus udah gitu dia nanya waktu itu Udah ada yang baru belum? Belum lah Aku sayang banget sama dia Nah gini Kalo dia udah keliatan sakit-sakit Kamu beli anjing baru Bagus Bagus Gitu caranya Jadi cari yang baru Tante gue bilang begitu Dan sampe sekarang ya gue percaya Kalo udah keliatan agak rusak Ya mesti ada yang baru dulu Oke Setidaknya ketika si rusak ini Emang udah gak bisa diapapain lagi Well you know You got somebody Iya Pertanyaannya Gimana kalo udah ada anjing yang baru? Anjing ya Kalo ada orang yang baru ya langsung aja Kasian ya nanti Kan tadi kan juga cuma contoh Metafora ya Gimana kalo udah ada yang baru Tapi tiba-tiba yang baru itu tidak sesuai harapan Ya gak apa-apa Nah ini penting nih Ya gak apa-apa Pasti gak sesuai harapan Why? Karena rebound Rebound Karena ini masalah rebound aja Bali Gitu Jadi rebound Nah dengan yang rebound ini Lu emang gak boleh punya ekspektasi Jangan Dinikmatin aja Jangan begitu putus Ketemu baru langsung dianggap serius Iya Itu pun sih berikutnya Menurut gue itu adalah hal-hal yang Itu adalah satu hal yang dikuasai oleh orang-orang yang jam terbangnya udah tinggi Minimal udah pernah putus lebih dari dua kali gitu Oke Udah tau gitu Tapi kalo Soalnya yang pertama-pertama itu Bram Emang iya sih Kan The world The world seems more Apa ya Lebih bercahaya ketika lu single Untuk pertama kalinya setelah lama gak Right Terus udah gitu Apa Perhatian dari sana dari sini tuh Lu gak filter Lu ini aja Lu terima aja Terus abis itu lu seriusin lagi gitu Padahal no don't Give yourself time Kalo menurut gue Give yourself time to heal Boleh panas dia Ya toh Boleh panas Bagus You have to give yourself time to heal Because Apa Lu gak akan Dibilang Ini kenapa sih ini orang main-main Udah dari tadi tuh over Over ya Jadi lu harus Lu harus memberikan diri lu Hati lu ini untuk sembuh Kesempatan untuk sembuh Karena yang namanya Abis di Apa namanya Abis Porak-poranda Medan perang aja Ada yang beresin Wih Ya toh Ya kan Baru lu bikin kota baru lagi Medan perang hati Medan perangnya tuh masih berharakan Kalo masih berharakan Ya jangan Lu jangan mikir mau bikin mal Belum bisa Harus dibenerin dulu Tuh Itu Kan belajar dari lu Wah Urusan empat hati mah lu bacal sendiri Terus Berapa Tuh Fokus dong Sama ngocolus Eh iya iya Eh iya Hai ngocolus Kok fokusnya ke gue Ketika udah putus Jangan buru Boleh cari yang baru Tadi gue Satu hal Satu hal Ini hilgram banget Jadi gue pengen tau aja gitu Kalo Udah putus Udah lama Ya Udah putus udah lama Tau tau Namanya hidup ya Ada komedinya dikit gitu Oh iya Tiba-tiba dapet whatsapp Hey lagi apa sih kamu Gitu Misalnya Misalnya Saya dari belakang layar Saya belakang layar Sini Apa Belakang layar aja Action Ya action Gue nanya Kalo kayak gitu gimana Menyesatinya Gitu Gue kan gak pernah Gue gak pernah gitu Iya Dan gue juga gak pernah digituin Coba kalo ya pernah Jangan buru-buru pertama Jangan buru-buru ngejawab Lo nyatuh jawaban gue Lo gak asik Lo gak asik banget Lo nyatuh jawaban gue Barusan Ini ada scriptnya Sebenernya bilang Saya cuma baca doang Gak ada script Scriptnya tuh dari sini Wah Scriptnya dari sini bagus tuh Iya kan Coba dari sini Script tot hot Bebatuk Bebatuk Iya Karena begitu itu kan Kita kan kayak distrung tuh Masa 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 Eh Apaan nih Gitu kan Kita kan langsung ingin menjawab Seneng nih gue deh Baik Kamu gitu dong Biasanya kan Gak bisa sih Biasanya baik Udah cukup Kenapa mesti nanya balik ya Kenapa mesti nanya balik waj Sopan santun Gak Kita orang timur Orang timur tuh terkenal dengan Sopan santun Kita anak Kita anak selatan Mau mana Oh iya Jaksol Iya bener Gak Kalau itu jawabannya tuh gak bisa gue terima Karena Gak usah sebenernya Cuman emang lo gatel aja Iya gak Apa kabar kamu Nah abis itu Ngobrol Kalau cuma sekedar ngobrol Gapapa mungkin ada satu dua hal yang ingin Disampaikan ke lo kesah gitu Lu kesah apa Lu kesah apa Hidup biasa aja Standar Dimana-mana cari duit Makan tidur udah Oh kayaknya gampang ya Tapi ingat Tapi ingat Tapi ingat Kan itu topiknya gitu Gila broken heart ya Iya makanya Jadi kalau itu muncul Besar kemungkinan Ngochollers akan Broken lagi Oh gitu ya Oh iya dong Gimana gimana Karena pertama udah gagalnya sama orang itu Terus tiba-tiba dia nanya apa kabar Terus jawab baik Kamu nanya kabar balik Dalam teknik komunikasi Ketika sudah melakukan pertanyaan balik Itu sudah meminta interaksi Dalam sebuah interaksi Itu bisa muncullah sebuah kedekatan Akhirnya dekat lagi Jadi gak sembuh-sembuh dong Nah itu dia Tapi Lu sembuh kalau gak putus lagi Ya enggak Maksud gue kalau Kalau putus lagi gimana Nah kalau putus lagi itu biasanya Biasanya Rasanya lebih sakit Lebih sakit Lebih sakit Putus yang kedua dari orang yang pertama Orang yang sama itu lebih sakit Karena Wow Ini tuh tuh Gue mau send respect dulu nih Buat temen-temen gue yang Putus nyambung putus Nyambung putus Nyambung putus Nyambung putus You're troopers man Luar biasa Semangat Troopers tuh ada lagunya Troopers Abba Abba Super trooper Iron Maiden juga ada Oh ada ya Oh maaf saya bukan anak metal Ya terus sebenarnya Iya Karena putus Putus yang kedua itu Biasanya lebih sakit lagi Ya tapi kan Kalau mengulang kesalahan dengan orang yang sama Nah itu Ngapain Itu kan poin gue sebenarnya Iya 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 memang Iya kan Tapi kan orang yang sama bisa berubah Nggak bisa Bram Nggak bisa Nggak bisa Orang tuh nggak bisa berubah Itu prinsip gue dari dulu Ngoncolas Ada nggak diantara anda Yang putus balik putus balik Akhirnya nyambung terus Nggak putus putus lagi Akhirnya nyambung terus ya Nah Ada nggak Ya mungkin sekarang masih nyambung Wah kok lu nganceng udah Astaga Soalnya Ini nganceng apa ini Kok masih Kok ada yang nganceng Nggak Gue sama sekali nggak Sama sekali nggak Sama sekali nggak Judgmental juga Tapi Dari pengalaman Apa Dari pengalaman orang-orang deket Yang deket sama gue Sahabat-sahabat gue gitu-gitu Emang rata-rata Kalau yang balik lagi Emang nggak akan Nggak akan Iya sih Kali itu gue setuju Gue agak setuju sama Untuk hal itu Kalo mau setuju sama gue Kok beras hati banget Tapi biasanya kan lo salah Ya Jadi kalo emang lo mau balik lagi Pastikan lo udah siap untuk Jangan memberikan semua dulu Tapi healingnya itu loh Bram Healingnya itu Apalagi nih ya Dalam kasus-kasus PhD ya Putus hubungan dewasa Patah hati dewasa Oh patah hati dewasa Mesti lo bikin sendiri Sangat sendiri Lo yang bikin gila Jadi dalam kasus-kasus patah hati dewasa ini Kan sebenernya tuh suka Apa namanya Kadang-kadang tuh Bias gitu Ngerti nggak Bukan bias ya Apa sih namanya Jadi Ini rasanya apa nih gitu Jadi bukan yang Aku tuh patah hati banget Gitu ya Gitu ya Tapi yang udah yang Cuman yang Eh Tokai lo gitu ya Yang kayak gitu gitu Jadi maaf ya Apa namanya Temen-temen ya Bukan gue mau memaki Tapi kan rata-rata Jadinya Karena menahan emosi Dan nggak pengen keliatan drama Akhirnya tuh Ah Tokai Gitu Udah tapi itu di ucapan untuk diri sendiri Bukan ke orangnya Iya Terus kerja lagi Sibuk lagi Terus sakit lagi Terus tiba-tiba Di momen-memen tertentu sakit lagi Ya udah sakitnya sendiri Nah Cara sembuh dari itu Bram Sebenernya yang perlu Biarin itu luka Tapi cari kesenangan di tempat lain Gitu Dengan orang yang lain Iya Atau Iya dengan orang lain Kalau lu jawabnya ragu-ragu Kalau bisa sendiri sendiri Iya bener-bener Jadi Kalau lu menemukan sebuah hal Sebuah luka yang sulit disembuhkan Jangan fokus pada lukanya Ah fokusnya pada Cari kesenangan yang lain Cari kesenangan yang lain Misalnya tangan kiri lu luka nih Eh tapi perlu nggak sih Ini puntennya gue potong Tapi perlu nggak sih Kalau patah hati dewasa itu Nggak kayak waktu masih muda Aku tuh nyakitin aku Blablabla Kan gitu ya Kalau yang dewasa ini Rata-rata ya udahlah Ah tau lah gitu Terus abis itu pergi Perlu nggak orang yang dikonfrontasi Perlu kalau menurut gue mah Dibilang bahwa Eh Oh tuh ya Ngomong-ngomong Coba-coba Coba-coba Miun Misalnya 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 Kita dengerin ya Miun mau ngomong apa? Misalnya ya Oh 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 Nggak enak ya ternyata ya Oh gue sekarang ngerti Apa gue yang ngomong? Nggak jangan Gue yang ngomong misalnya Jadi gue jadi Miun ya Eh Tiba-tiba ngasih harapan Gue udah mikirin lo Lo ngilang lagi Gue udah mulai lupa Lo nongol lagi Tuh Udah mau deket Lo jadi janji Makan malam Ngajakin pergi Kok gue dipukul? Kok gue dipukul? Lo kan gue hanya mau nyuarakan hati lo Kok mau nyuarakan hati gue? Itu kan contoh Liatin orang Kan gue cuma Berisik aja Kan ada orang Ada orang Dua cowok-cewee di pojokan Lain kali Tolong jangan di perpustakaan Ada nggak yang tempatnya Pingin dipromosi Dengerin dulu Maaf ya Udah lama nggak ketemu kan jangan Iya kangen Iya nggak maksud gue Sampai susah nolong lho Iya maksud gue Apakah itu menyembuhkan gitu Apakah konfronasi seperti itu menyembuhkan 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 Enggak Pernah di konfrontir Sering Dan itu menyembuhkan lo Menyembuhkan lo Menyembuhkan lo Menyembuhkan dia Karena paling tidak emosinya keluar Penasaran nya berkurang Karena kadang-kadang orang putus itu Salah satu cara untuk Bisa sedikit menyembuhkan sedikit ya Sedikit lagi iya sedikit, orang putus itu adalah mendapatkan penjelasan kejalan, closure closure karena yang paling sakit tuh kalo udah putus tapi ga jelas kenapa itu tuh ga enak banget tuh iya sih salah gua apa? eh, wuih, pake perasaan ini teknik, bicara tuh pake perasaan apa gua apa? pake perasaan itu, 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 itu... enggak, 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 enggak itu, gua inget ada satu temen gua pernah kayak gitu tuh beberapa tahun yang lalu gini, salah gua tuh apa, Won, gitu pernah tuh ada hmm terus hahaha diem lagi anjir kan gua denger begini iya, enggak apa-apa, gua juga juga ngomong iya, iya gitu, jadi kadang-kadang perlu ditanyain harus ya tanyain ribut-ribut, kenapa ribut loh yang penting abis itu, oh, begini toh oh, memang udah gak bisa sama-sama tapi kalo tetep ga terima kan tetep ga menyelesaikan masalah yang ada malah lu tambah sesek toh enggak dong kan penting udah tau penting udah tau dulu ya penting udah tau, ternyata emang ga cocok kalo berantem aja ga ketemu jalan keluarnya gimana lagi mau baik-baik wow, that's deep shit aduh, itu, itu udah lembang iya, masih tau berantem aja ga ketemu jalan keluarnya apalagi yang mau baik-baik begini gimana mau keluar, gimana mau ketemu ujungnya iya, jalan sendiri-sendiri nanti aku jadi bengongin iya, 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 iya oke, sudah 18 minit, udah cukup ya baik, kalo gitu, sudah cukup kita sudahi dulu kalo emang ada yang perlu dikonfrontir konfrontir aja iya, iya kalo misalnya ada yang belum puas diomongin, omongin omongin aja kalo mau cari ribut, cari aja tapi jangan diseriusin itu yang caranya iya, iya ga sih ributin diseriusin bisa jadi episode berikutnya berikutnya itu dulu ini namanya ini namanya jadi inilah oke terimakasih udah dengerin ngocok ngobrolin cinta online bersama Ibram Miun juga oh gitu caranya